hal penting yang harus anda pahami sebelum memotret apa itu halo semuanya jumpa lagi bersama saya pangeran selamat di video kali ini saya ingin sharing hal penting yang harus anda pahami sebelum memotret apa itu yakni kuasai kamera anda secara umum ada dua hal yang harus anda kuasai tentang kamera anda yakni kelebihannya apa, kekurangannya apa kalau diperinci lagi banyak hal yang harus anda kuasai tentang kamera anda mulai dari daya tahan baterainya berapa lama kalau dibuat untuk memotret apakah satu jam, dua jam, tiga jam, atau empat jam atau bahkan bisa lebih ketika anda memotret dan anda menggunakan internet itu daya tahannya berapa lama baterai anda dibandingkan dengan ketika anda memotret tanpa menyalakan koneksi internet hp anda itu berapa lama daya tahan baterai anda itu harus anda tahu karena ini sangat penting sekali jadi dari situ kita tahu kalau daya tahan baterai kita selama 3 jam ya kita motretnya hanya selama 3 jam saja karena kita saat ini kan mengandalkan hanya dari baterai kamera saja kecuali kalau anda bawa powerbank atau bawa baterai cadangan mungkin bisa lebih lama lagi hal penting lainnya juga yakni menu kamera kita juga harus paham menu-menu kamera di hp kita saya tidak akan membahas detail satu persatu menu apa saja yang ada di hp kalian karena setiap hp punya menu yang berbeda-beda ada yang beda istilah tapi fungsinya sama juga ada intinya pahami semua menu yang ada di kamera anda jadi kita tahu kelebihannya apa kekurangannya apa nanti dari situ kita tahu menu kamera itu macam-macam mulai dari mode auto, mode manual, mode pro, kemudian mode malam setelah itu ada lagi mode air terjun mode light painting dan sebagainya ya itu semua harus anda pahami biar anda tahu kelebihan hp anda itu apa saja jadi sebelum memotret pastikan anda memahami atau menguasai kamera hp anda biar nanti hasilnya bisa maksimal jadi harus paham mulai dari daya tahan baterai kamera kemudian menu-menu kameranya apa saja cara memotretnya bagaimana itu semua harus anda kuasai biar dapat hasil foto yang maksimal cukup sekian video dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya dan sampai jumpa di video-video berikutnya